Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Barsihan Nur Menyambut baik hadirnya sebuah film singkat Yang berjudul The Fishmaker from Minangkabau Sebagai sebuah film dokumenter Yang dibuat dengan penuh kreativitas Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Film dokumen ini menjadi menarik Disebabkan karena visualisasi yang Bisa memberikan pencerahan secara nyata kepada para pemirsa Juga memiliki kedalaman sebagai efek hadirnya Refleksi atas dokumen sejarah yang Divisualisasikan melalui tayangan-tayangan seperti ini Bagi saya ini merupakan sebuah kreativitas yang perlu diapresiasi Agar di kalangan simpitas akademika Lahir sebuah kesadaran holistik Dan juga kesadaran kolektif Untuk senantiasa menciptakan sebuah inovasi baru Di dalam tradisi akademik yang sudah terlalu banyak berubah Boleh jadi ke depan Mekanisme pembuatan skripsi di kalangan mahasiswa Tidak lagi bersifat manual, paper Yang seperti kita rasakan hari ini Tapi sudah berubah ke arah digital Dimana para mahasiswa dengan dosen yang melakukan riset Dan melakukan sebuah visualisasi dengan riset tersebut Kemudian dibuatkan sebuah dokumen yang kemudian dipresentasikan di hadapan para penguji Inilah kemudian salah satu temuan kita dan inovasi kita Di dalam meningkatkan budaya akademik dan tradisi intelektual kita Untuk menyangkuti perkembangan era digital Di era society 4.0 Oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman Terkhusus kepada inisiator Pak Dr. Nasruddin Dan juga dengan guru Memberikan sebuah kreativitas dan inovasinya Menolarkan kepada yang lain Agar juga bisa berkreasi Tentu dengan catatan bahwa tidak ada yang sempurna Bahwa film ini pun juga memang masih jauh dari kesempurnaan Dan segenerasi mungkin pencahayaan, setting, dan juga lakon Tetapi paling tidak ini menjadi sebuah starting point Dan trigger bagi kita semua Untuk mencoba memikirkan bagaimana perkembangan hari ini Kita siasati dengan mengubah transformasi analog Menjadi transformasi digital di era postmodernisme hari ini Demikian komentar saya Assalamualaikum Wr. Wb Film Beastmaker from Minangkabau Sang Pendamai dari Minangkabau Yang diproduksi oleh Faktos Adab dan Humaniora Menurut saya adalah sebuah lompasan ide yang menarik Sebuah ide kreatif dibuat dalam bentuk film Karena film memang hari ini menjadi sebuah fenomena tersendiri Hampir semua bidang itu sepertinya akan terfilmkan Kemudian di beberapa setting Spot cerita itu sendiri Baik sistem pengambilan gambar Maupun penyusungan skrip skenario Memang masih ada beberapa catatan Tetapi setidaknya ini menjadi Batu rompatan awal Untuk ke depan Seberatnya item-item atau Materi-materi yang khususnya berkaitan dengan bidang sejarah Dituat dalam produksi film sejenisnya Nah film ini berjudul The Fishmaker from Minangkabau Atau dalam bahasa Indonesia Sang Pendamai dari Minangkabau Ya saya sangat bersyukur dengan adanya film Dato Ribandang Yang merupakan Islamisasi Kerajaan Goa Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu disoroti Atau merupakan ya sedikit kekurangan Karena memang hal ini masih hal baru Di antaranya seperti pengambilan gambar Yang belum begitu tepat Lokasinya demikian juga Ektin dari para pemainnya Masih perlu belajar dan ditingkatkan Karena film ini film sangat bersejarah Film yang dirulakan oleh Oleh orang-orang Islam Yang karena itu dengan sejarah Maksudnya Islam di selatan Ini sangat penting buat generasi Diketahui baik Generasi yang telah lalu maupun sekarang Maupun yang akan datang Karena ini merupakan sejarah yang sangat penting Tapi tarulah ada kekurangan Tapi kita pantas bersyukur Karena langkah awal mereka sudah bisa Membuat film yang semacam ini Tinggal ada kekurangan sedikit Tapi dimaklumi Karena mereka baru saja Membuat film seperti ini Mudah-mudahan setelah berikutnya Dia membuat live movie sudah lebih bagus lagi Mungkin demikian tangkapan saya Tentang film Dato Ribandang Atau Islamisasi Kerajaan Goa Terima kasih